Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia Guys, kalau kalian mau membeli 1 unit mobil APV baru dengan fitur rata-rata Uang yang harus kalian keluarkan sepertinya juga cukup banyak ya Seenggak-enggaknya tuh kalian mungkin harus punya uang 100 juta rupiah Atau lebih buat membawa pulang mobil tersebut ke garasi Tapi guys, di India sana kalian bisa loh bawa pulang 1 unit mobil APV terbaru dengan fitur yang lengkap Hanya dengan merogoh kocek 80 jutaan rupiah Serius, Min? Ya, serius banget guys, dua rius malah Mobil yang dimaksud adalah Suzuki Eco Kok bisa ya murah begitu? Tonton aja deh videonya sampai akhir dan temukan jawabannya Ini dia, 80 juta standby di garasi Saudara Suzuki APV generasi terbaru Versi dari TV Utomotif Mobil lama yang mendapat penyegaran Suzuki Eco dapat penyegaran di tahun 2022 ini guys Tapi sebenarnya brand ini merupakan kendaraan lama dari Suzuki ya Mobil ini merupakan hasil produksi Maruti India Dan pertama kali meluncur di negeri asal Bollywood tersebut pada tahun 2010 Bentuknya sendiri sih hampir sama dengan Suzuki Carry yang beredar di Indonesia Memiliki desain sporty yang compact, mobil ini rupanya mampu mengangkut hingga 7 orang penumpang Sehingga menjadi favorit bagi berbagai kalangan sebagai mobil keluarga Tapi menariknya guys, mobil ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau loh Alhasil mobil ini laku keras di India sana Dan gak pernah dapet pembaruan sama sekali selama hampir 12 tahun Gila, goks banget ya Pihak Suzuki India beranggapan sih Kalau penjualan Suzuki Eco yang tetap stabil menjadi alasan mengapa mereka baru melakukan penyegaran di tahun 2022 ini Lantas kenapa ya mereka bisa berubah pikiran? Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya Fitur keamanan mumpuni Perkembangan teknologi jadi salah satu aspect yang penting banget dalam penyegaran Suzuki Eco Berbagai fitur keamanan mumpuni kini disematkan di MPV murah meriah ini guys Sebagai contoh aja, sistem pengereman mobil ini udah ABS Dan dilengkapi dengan elektronik brake force distribution atau EBD Single airbag disediakan juga khusus nih untuk pengemudi Dan ada juga sistem keamanan lainnya seperti pengingat sabuk pengaman Speed alert system Dan juga sensor parkir Meski murah tapi gak murahan ya guys ya Sejumlah pembaruan juga dilakukan di fitur-fitur lainnya Kayak hadirnya digital meter cluster, power steering Dan juga AC dan heater untuk meraih pasar ekspor Selain fitur, Suzuki Eco juga dapat pembaruan dari segi tampilan fisiknya nih Yang mana kini bentuk bodinya dibuat sedikit lebih ergonomis Sudut mobil juga didesain lebih membulat Dan warna cat dibuat lebih mengkilap Mengandalkan mesin lama Pembaruan di fitur rupanya gak dibarengin juga nih Dengan pembaruan di mesinnya guys Maklum aja ya Karena harga mobil ini sendiri tuh juga cukup murah Dibanderol di angka 450 ribu rupiah aja Atau sekitar 84 jutaan rupiah Gimana lebih murah kan ya Suzuki Eco ditenagai oleh mesin multi-point Vuel Injection Yang berkubikasi 1200 cc Dengan sistem 4 silinder Mesin ini di tengah rai bisa nih Menghasilkan 72 horsepower dan torsi 98 newton meter Artinya guys Mobil ini emang kurang cocok Buat dibawa lari yang keceng ya Tapi sebagai mobil keluarga Siapa juga ya Yang mau kebut-kebutan pake mobil ini Rumornya sih guys Suzuki Eco baru akan dipasarkan di India Pada akhir tahun 2022 ini Apakah nantinya mobil ini akan masuk ke Indonesia? Hmm kalau menurut Mimin sih kecil ya Kemungkinannya karena di Indonesia sudah ada Suzuki Carry Tapi kalau menurut kalian sendiri Gimana nih guys? Share pendapatan dari kalian di kolom komentar ya Dukung terus channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax